KOMISI 6 DPR RI mengapresiasi pengembangan pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik, Jawa Timur oleh PT Pelindo III karena dinilai telah membantu merealisasikan program tol laut pemerintah. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, anggota Komisi 6 DPR RI Sartono menilai pengembangan dan perluasan pelabuhan Teluk Lamong telah sangat baik dilakukan oleh PT Pelindo III. Menurut Sartono, pengembangan pelabuhan Teluk Lamong dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Saya pikir dengan pertumbuhan ke depannya, ekonomi, dan ini sudah dirancang dari beberapa tahun yang lalu, ada percepatan, saya pikir memberikan suatu jawaban bahwa Jawa Timur siap ya, dermaganya dan industrinya. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mendukung pengembangan pelabuhan Teluk Lamong sebagai pelabuhan alternatif yang dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kapal di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nasril mengapresiasi pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang kini telah menjadi pelabuhan laut utama atau Hoop Seaport menuju kawasan timur Indonesia. Dan sangat punya potensi di dalam mendukung jalur daripada lintas laut. Yang dikatakan proses tol laut itu, saya pikir ini merupakan skala prioritas kita untuk di Jawa Timur dalam menghadapi pesatnya arus lalu lintas laut. Dari kota Surabaya, Jawa Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan.